Acara Pemintaan Perawat Ketendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Aceh Pada hari Pada acara Pemintaan Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Kamarudin adalah mengatakan Untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien diperlukan sistem pengendalian Serta monitoring yang dinamis sehingga pembangunan akan selaras dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Hal tersebut disampaikan Kamarudin dalam sambutannya saat membuka rapat pengendalian pelaksanaan administrasi Pembangunan Aceh di Hotel Hermes Rabu 25 Oktober 2017 Pengendalian pembangunan kata Kamarudin bertujuan untuk menjamin terjalinnya sinkronisasi dan sinergi perumusan strategi Perencanaan strategis, penyusunan program, penyusunan anggaran, kinerja, dan pemantauan pembangunan Selain itu juga untuk menunjang salah satu misi pemerintah Aceh Yaitu mewujudkan revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evident based planning secara efektif, efisien, dan berkelanjutan Serta memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan rakyat Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, dibutuhkan regulasi yang mendorong adanya sistem administrasi Sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian pembangunan Kamarudin juga menyampaikan pemerintah Aceh telah melakukan langkah-langkah efisiensi dan efektivitas pembangunan Baik perencanaan, penganggaran, maupun monitoring melalui program sistem informasi Aceh terpadu Kamarudin berharap pemerintah, kabupaten, kota, dan provinsi terus membangun komunikasi yang efektif Supaya usulan-usulan dan kebutuhan masyarakat di tingkat kabupaten, kota tidak tumpang tindih dalam perencanaan Terima kasih telah menonton!